Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel RTM Kayu Minimalis Nah di video kali ini saya mau berbagi cara mengganti jok kursi yang rusak menjadi baru ya Nah jadi jok kursinya sudah kayak mau jebol ya Karena tahanan di bawahnya sudah pada lepas Nah sekarang kita bongkar ya jok kursinya Kita ganti dengan yang baru Nah sudah kelihatan ya Jadi palang kayunya sudah kropos dan sudah pada lepas Terima kasih Terima kasih Dibersihkan dulu debunya Terima kasih Setelah beres Kita ukur buat bikin palangnya Kita bikin palangnya 5 biji ya Biar kuat Nah sudah beres palangnya Langsung kita pasang Terima kasih Setelah beres Kita ukur Buat bikin Tahanan di bawah ya Nah palangnya sudah jadi Kita pasang Biar tambah kuat Depannya juga sama ya Dikasih palang bawahnya Biar kalau ada beban berat Jok kursinya Tidak jebol Tidak jebol Nah jadi palangnya seperti ini ya Di bawah Kayu ada lagi Setelah beres Kita ukur Buat bikin jok busanya ya Untuk tetakan busanya Untuk tetakan busanya Saya pakai triplek 9 milik ya Jadi tripleknya potong Sesuai ukuran kursi Nah sudah dipotong Tripleknya Tinggal kita pasang busanya Sudah ya Siapkan busanya Saya menggunakan busanya Saya menggunakan busa ukuran 10 cm ya Tripleknya tinggal emalin aja Di busa ya Yang lebihnya kita potong ya Setelah beres Kita potong Buat kain busanya ya Jadi motongnya Jadi motongnya Sudah lebihin 15 cm ya Dari ukuran triplek Terima kasih telah menonton Sudah beres Kita tutup busanya Dengan kain Nah siapkan juga Staplesnya ya Untuk pembeliannya Tersedia di material ya Nah kain busanya Tarik yang kencang ya Lalu staples Nah yang sebelahnya juga Sama ya Tarik yang kencang Lalu di stamp plus Biar hasilnya bagus ya Nah untuk Mengganti jok busa Kursinya Jadi tergantung model kursinya ya Sedulur Karena yang saya kerjakan Karena yang saya kerjakan Kursinya model seperti itu Jok busanya Hanya ditumpang di atas ya Jadi saya bikin Seperti ini ya Yang simple Nah sudah beres Nah sudah beres Tinggal kita tutup bagian Tinggal kita tutup bagian tripleknya ya Kita potong Dilebihin ya Dari ukuran triplek Dilebihin 2 cm Sebelum di stamp plus Dilipat dulu ya Pinggirnya Biar bekas Guntingnya Tidak kelihatan Tidak kelihatan Tidak kelihatan selamat menikmati 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 selamat menikmati